Pemirsa pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong percepatan pembangunan RSUD Kelua tipe D dengan penampahan tenaga kerja dan pengandaan material secara cepat. Hal ini mengingat deviasi pembangunan rumah sakit Kelua menyentuh angka 13%. Beginilah kondisi pembangunan RSUD Kelua tipe D di Jalan Takulat, Baco, Kecamatan Kelua terpantau pada selasa 3 September 2024. Rumah sakit yang dibangun sejak tahun 2020 ini mengalami deviasi atau keterlambatan antara realisasi progres dengan rencana progres sebesar 13%. Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah meminta penambahan tenaga kerja di setiap bangunan fisik dan pengadaan material secara cepat untuk mengatasi keterlambatan. Selanjutnya Hamidah akan melakukan peninjauan ulang dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Misalnya pembesian, merakit pembesian lalu sudah kelihatan ada kekurangan itu secepatnya melaporkan konsultan pengawas. Jadi kontraktor secepatnya gue menyediakan jangan sampai sempat barang habis, tenaga yang banyak sempat menganggur. Ini tetap digenjut satu tahun anggaran atau multi ya bagi bu? Satu tahun anggaran harus selesai. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memacu. Diketahui pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan anggaran 25,5 miliar rupiah untuk pembangunan RSUD Kelua Tipe D tahap 3 tahun 2024. Adapun pembangunan tahun ini meliputi bangunan IGD di sebelah kiri bangunan utama serta bangunan rekamedis dan rawat inap dengan kapasitas 20 kamar tidur di belakang bangunan utama. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.